Kemelut Kerajaan Mancu Jilid 6. Apakah engkau yang bernama Ui Tiong, pemilik rumah obat ini benar, Nona? Jawab Ui Tiong singkat. Silakan duduk, Nona, tidak perlu duduk. Apakah engkau juga memiliki kepandayan mengobati orang sakit? Sedikit-sedikit aku mengerti tentang pengobatan, bagus, kalau begitu marilah ikut denganku untuk mengobati orang sakit, ajak gadis itu dengan suara mendesak. Nona, sebaiknya si sakit itu engkau bawa ke S ini, aku akan memeriksanya dan kalau aku mampu, akan kuobati dia, tidak bisa. Engkau harus ikut denganku dan memeriksanya di rumah kami. Ui Tiong mengerutkan alisnya. Gadis ini bersikap demikian angkuh dan hendak memaksanya. Akan tetapi sebagai seorang yang berpengalaman, dia mampu menahan kesabarannya. Nona, maafkan saja. Kalau malam ini aku tidak dapat ikut. Besok pagi saja aku akan datang ke rumahmu. Di manakah rumahmu, Nona? Tidak, harus sekarang. Rumahku di seberang telaga, ku beritahu juga engkau tidak akan menemukannya. Marilah Ui Singshe, tabib Ui, engkau ikut denganku sekarang. Aku sudah menyediakan seekor kuda untukmu Ui Tiong menggelengkan kepalanya. Tidak bisa, Nona. Kalau dibawa ke sini malam ini juga akan ku periksa dia, kalau aku yang harus pergi ke sana, besok pagi baru dapat ku lakukan, engkau harus pergi bersamaku. Sekarang juga gadis itu berkata dengan suara tegas sehingga Ui Tiong mengerutkan alisnya. Dia adalah seorang murid Taisan Pai yang cukup liai, bahkan ilmu silatnya lebih mendalam dibandingkan ilmu pengobatannya. Kini ada seorang gadis muda seolah hendak memaksa pergi, tentu saja dia merasa penasaran sekali dan yakin bahwa gadis ini tentu bukan penduduk Lemhu maka tidak mengenal dia sebagai seorang ahli es silat. Hem, siapa yang berhak mengharuskan aku pergi bersamamu, Nona tanyanya dengan senyum seorang tua menghadapi seorang anak yang nakal. Gadis itu pun mengerutkan alisnya dan pandang matanya mencorong. Aku yang mengharuskan. Tabib Ui Tiong, engkau harus pergi bersamaku, kalau perlu ku seret engkau heh, bocah kurang ajar. Jaga sikap dan bicara mui Tiong membentak marah. Kini nyonya Ui mencampuri. Nona yang baik, harap jangan memaksa. Sebaiknya cepat bawa si sakit ke sini, siapa tahu suamiku dapat menyembuhkannya, nyonya itu melangkah maju untuk mencegah terjadinya keributan antara suaminya dan gadis itu. Pergi kau, jangan mencampuri tiba-tiba gadis itu membentak dan sekali tangan kirinya bergerak, ia telah mendorong nyonya Ui sehingga terjengkang jatuh. Gadis jahat Ui Tiong berseru marah dan dia pun cepat menggerakkan tangan untuk mendorong pundak gadis itu. Akan tetapi gadis itu menggerakkan tangan menangkis. Duk tubuh Ui Tiong terdorong ke belakang. Tentu saja murid Tai San Pai ini terkejut dan semakin penasaran, akan tetapi dia juga menyadari bahwa gadis itu bukan orang sembarangan. Ketika dorongannya ditangkis tadi, terbukti bahwa gadis itu memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Melihat kelihayan dan sikapnya yang demikian angkuh, Ui Tiong dapat menduga bahwa gadis itu tentu seorang gadis kengong, sungai telaga atau dunia persilatan, golongan sesat. Di dunia persilatan memang terdapat orang-orang dari berbagai golongan. Yang pertama tentu saja golongan pendekar yang mempergunakan kepandayan silatnya selain untuk menjaga, membela dan melindungi diri sendiri dan orang lain dari gangguan orang jahat, juga untuk menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan. Golongan kedua adalah Yang disebut golongan hitam atau golongan sesat, yaitu mereka yang mempergunakan kepandayan silatnya untuk menjadi jagoan dan memaksakan keinginan mereka sendiri kepada orang lain, suka mengganggu, menindas, dan melakukan kejahatan-kejahatan seperti perampok, bajak, atau tukang-tukang pukul bayaran. Ada pun golongan ketiga adalah mereka yang menggunakan kepandayan silatnya untuk memperoleh pekerjaan sebagai prajurit atau penjaga keamanan seperti piausu, pengawal kiriman barang, atau pengawal-pengawal para bangsawan atau hartawan. Masih ada satu golongan lain, yaitu mereka yang menjadi pendekta atau pertapa, yang jarang mencampuri urusan dunia namun memiliki ilmu kepandayan silat yang tinggi sehingga mereka ini banyak dicari orang muda untuk dijadikan guru mereka. Menduga bahwa gadis itu hendak memaksakan kehendaknya secara kasar, Ui Tiong menjadi marah sekali dan dia membentak, gadis liar, pergilah Ui Tiong menyerang dengan jurus Lim Hong Tuyo, harimau rimba menyambar kambing. Sebagai murid Tai San Pai, tentu saja Ui Tiong bukan seorang yang lemah. Ilmu silatnya cukup liai, juga dia memiliki tenaga murni yang kuat karena hidupnya bersih dan dia seorang ahli pengobatan. Serangannya itu biarpun tidak dilakukan dengan niat melukai atau membunuh, cukup kuat. Wu-ut, tak kembali tubuh Ui Tiong tergetar dan terdorong ke samping ketika gadis itu menggunakan jurus Sing Ho Liang Chi, bangau sakti pentang sayap, gerakannya amat ringan, cepat dan mengandung tenaga sakti yang kuat ketika ia memutar tubuh dengan merentangkan kedua lengannya menangkis serangan Ui Tiong. Kemudian dengan cepat pula ia balas menyerang. Maklum bahwa gadis itu lihai dan juga liar dan ganas, Ui Tiong mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan. Terjadilah perkelahian di depan toko obat itu dan Ui Tiong terkejut bukan main ketika mendapat kenyataan betapa. Gadis itu sungguh amat lihai. Biarpun dia sudah mengeluarkan semua kepandainya, tetap saja dia terdesak terus. Ui Tiong masih mampu bertahan sampai 50 jurus. Itu juga karena gadis itu agaknya tidak ingin melukai atau membunuhnya. Andai kata demikian halnya, kiranya dia tidak akan mampu bertahan sampai sekian lamanya. Hai it, robohlah tiba-tiba gadis itu yang sudah mendesak sejak tadi, berhasil menyarankan totokan jari tangannya ke punda Ui Tiong dan laki-laki ini terpelanting roboh dan lemas tidak mampu bergerak lagi. Gadis itu menoleh ke belakang dan ternyata ia tadi diiringkan oleh empat orang pengikut, semua laki-laki yang berusia sekitar 40 tahun dan bertubuh tegap. Ia memberi isyarat dan empat orang itu datang menuntun lima ekor kuda. Tanpa banyak cakap lagi mereka mengangkat tubuh Ui Tiong di atas punggung seekor kuda dan seorang duduk di belakangnya. Kemudian mereka semua, juga gadis itu, meloncat ke atas punggung kuda masing-masing dan mereka membalapkan kuda pergi meninggalkan kota Lemhu. Nyonya Ui hanya dapat menangis. Ia adalah istri seorang laki-laki gagah, maka biarpun ia merasa khawatir akan keselamatan suaminya, ia tidak berteriak minta tolong melihat suaminya dibawa pergi. Pertama, karena ia tahu benar bahwa para tetangganya tidak ada yang akan mampu menolong suaminya, dan ia pun khawatir bahwa kalau ia menjerit, gadis liar itu mungkin malah akan menjadi marah dan mencelakai suaminya. Selain itu ia pun tahu bahwa gadis itu hanya ingin minta pertolongan suaminya untuk mengobati orang sakit, walaupun caranya minta tolong dengan paksaan dan kekerasan. Ia hanya dapat mengingat betul keadaan gadis itu, agar kelak ia dapat mengenalnya. Ketika Ui Han Bun, keponakan suaminya datang, Nyonya Ui Tiong menceritakan semua peristiwa itu. Yan Bun mengerutkan alisnya, merasa penasaran sekali bagaimana seorang gadis muda dapat bersikap demikian kasar, memaksa pamannya untuk pergi memeriksa orang sakit. Bibi, apakah gadis itu tidak memberitahu siapa namanya dan kemana ia membawa perahu itu yang ia tidak memperkenalkan namanya hanya mengatakan bahwa rumahnya berada di seberang pelaga. Yan Bun, tolonglah paman tuamu, susulah, carilah dia. Aku khawatir akan keselamatannya karena gadis itu demikian liar, ganas dan berkepandayan tinggi, Nyonya itu berkata sambil menyusut air matanya. Tentu aku akan mencarinya, Bibi. Akan tetapi, kemana aku harus mencari? Di seberang telaga, sebelah mana? Telaga itu demikian luas dan di sana terdapat daerah perbukitan. Tanpa ada petunjuk yang jelas, tentu akan sulit menemukan tempat kemana pahu mereka bawa, Yan Bun malam itu tinggal di rumah Ui Tiong. Maksudnya, besok pagi baru dia akan mencoba untuk mencari pamannya yang diculik gadis liar itu. Akan tetapi pada keesokan harinya, baru saja dia selesai mandi lalu sarapan yang disediakan bibinya, tiba-tiba pintu toko yang tertutup itu diketuk keras dari luar. Nyonya Ui terkejut dan tampak takut, maka Yan Bun lalu bangkit dan membuka pintu depan. Yang mengetuk pintu itu adalah seorang laki-laki tinggi besar yang berpakaian ringkas dan di punggungnya terdapat sebuah golok besar. Melihat wajah yang membayangkan kekerasan dengan sepasang metel lebar melotot itu, Yan Bun mengerutkan alisnya. Akan tetapi dia menahan kesabarannya dan bertanya dengan lembut. Saudara siapakah dan ada keperluan apakah engkau mengetuk pintu kami? Laki-laki itu memandang ke arah Nyonya Ui yang muncul di belakang Yan Bun. Aku datang untuk membeli obat dia menyodorkan sehelai kertas bertuliskan resep obat, bukan kepada Yan Bun, melainkan kepada Nyonya Ui. Yan Bun hendak menegur sikap kasar itu, akan tetapi Nyonya Ui segera menerima resep obat itu dan Yan Bun hanya melihat betapa bibinya mulai melayani permintaan itu, mengumpulkan rempah-rempah yang tertulis di resep dengan jari-jari tangan gemetar. Setelah lengkap, ia membungkusnya dan menyerahkannya kepada laki-laki itu. Laki-laki itu menerima bungkusan obat lalu mengambil sepotong uang perak dari kantungnya, menyerahkannya kepada Nyonya Ui. Wanita itu menolak dan berkata dengan suara agak gemetar. Tidak perlu bayar, obat ini saya beri cuma-cuma, bawalah, katanya. Harus diterima bentak laki-laki itu. Aku diharuskan menyerahkan uang ini dan harus yang kau terima ini terlalu banyak, Nyonya Ui membantah, akan tetapi laki-laki itu sudah melempar potongan perak ke atas meja lalu melangkah keluar, Mi lompat ke atas punggung kudanya dan melarikan kuda dari situ. Dia seorang dari mereka, bisik Nyonya Ui kepada Yan Bun. Mendengar ini, Yan Bun segera mengejar keluar. Jangan khawatir, Bibi. Aku akan mencari dan membawa pulang Pekhu. Dengan menggunakan ginkangnya yang tinggi, Yan Bun lalu mengejar penunggang kuda itu dan membayangi dari jauh. Dia yakin bahwa orang itulah yang akan menjadi penunjuk jalan ke tempat di mana pamannya dilarikan para penculik itu. Biarpun pembeli obat tadi kini membalapkan kudanya menuju ke telaga Lemhu, kemudian setibanya di tepi telaga dia mengambil jalan menyusuri tepi telaga dan agaknya hendak mengitarinya, Yan Bun dapat terus membayanginya dengan menggunakan ilmu berlari cepat. Hang Yang Liapeng, tiupan angin mengejar awan. Kita tinggalkan dulu Ui Yan Bun yang membayangi pembeli obat itu dan mari kita melihat keadaan Ui Tiong yang dalam keadaan tertotok dilarikan oleh gadis liar bersama para pembantunya. Gadis liar itu bernama Wan Kim Hui, berusia 19 tahun. Ia berwajah manis dengan tahil alat kecil di dagunya. Pakainya mewah seperti yang biasa dipakai para putri bangsawan. Ia merupakan puteri dari seorang tokoh besar Kang Ou daerah selatan yang bernama Wan Chun dan di dunia Kang Ou dikenal sebagai Lembong, Raja Selatan. Di Provinsi Sichuan di selatan, namanya amat terkenal. Juga ibu dari Wan Kim Hui, Nyonya Wan, adalah seorang tokoh Kang Ou yang terkenal lihai. Maka tidaklah mengherankan kalau Wan Kim Hui yang digembleng oleh ayah ibunya menjadi seorang yang amat lihai pula. Mungkin karena terlalu dimenja oleh ayahnya, Wan Kim Hui menjadi seorang gadis yang berwatak liar, galak, nakal dan agak tinggi hati, selalu menuntut agar keinginannya dipenuhi. Akan tetapi sesungguhnya ia mewarisi juga watak ayahnya yang gagah dan patriotik, juga watak ibunya yang adil dan menentang kejahatan. Seperti tercatat dalam sejarah, ketika bangsa Mantu mulai membangun kekuatan besar di utara, di luar tembok besar yang menjadi pertahanan, kerajaan Beng mulai lemah dengan adanya pemberontakan-pemberontakan. Bahkan akhirnya kerajaan Beng tamat riwayatnya, kaisarnya yang terakhir menggantung diri ketika Peking diserbu dan diduduki oleh pemberontak Li Chu Seng. Mendengar ini, General Wu Seng Kwei yang menjadi panglima pasukan yang menjaga tapal batas kerajaan di sebelah utara Peking, mengadakan Persekutuan dengan Pangeran Dorgan yang menjadi raja atau wakil raja bangsa Mantu yang sudah mendirikan kerajaan Cheng dan menguasai seluruh Manturia, dan persekutuan ini menyerbu Peking. Li Chu Seng melarikan diri ke barat, dikejar-kejar Wu Seng Kwei dan akhirnya Li Chu Seng tewas dibunuh sendiri oleh para petani yang menjadi pengikutnya. Setelah kerajaan Beng, kerajaan terakhir yang dikuasai pemerintah peribumi jatuh dan kerajaan Cheng yang dikuasai bangsa Mantu mulai menjajah Cina, General Wu Seng Kwei tentu saja menentang bangsa Mantu yang tadinya menjadi sekutunya. Akan tetapi dia kalah dan terpaksa melarikan diri ke daerah Secuan, di mana dia mempertahankan diri mati-matian dari serangan pemerintah Cheng, Mantu. Di Secuan, Wu Seng Kwei menjadi raja muda dan masih banyak orang-orang pandai mendukungnya sehingga tidak mudah bagi pemerintah Mantu untuk menaklukannya. Kisah ini terjadi sekitar tahun 1660 dan ketika itu, yang menjadi kaisar kerajaan Cheng, Mantu, adalah kaisar Sun Chi, 1644, 1661, dan putra mahkotanya adalah pangeran Kang Chi yang baru berusia 10 tahun. Sementara itu General Wu Seng Kwei yang kini menjadi raja muda di Secuan, masih belum dapat ditundukkan. Kita kembali kepada keluarga Wan. Wan Chun bersama istri dan puterinya Wan Kim Hui, juga sejak dulu tinggal di Secuan. Akan tetapi dia sama sekali tidak mau mencampuri urusan politik, tidak mau ikut dalam perebutan kekuasaan. Maka dia pun tidak mau ketika General Wu Seng Kwei menawarkan kedudukan kepadanya. Wan Chun yang berjuluk Lemong itu lebih suka bebas. Hal ini membuat dia tidak disuka oleh para Datuk Kang Ou lainnya yang mendukung Wu Seng Kwei. Bahkan seorang Datuk yang terkenal bernama Lem Hai Chin Jin, yang dulunya menjadi sahabat baiknya, kini menjauhinya. Lem Hai Chin Jin, Datuk Selatan itu pun menjabat pangkat tinggi dalam pemerintahan General Wu Seng Kwei. Dia diangkat menjadi Kok Su, guru negara, yang bekerja sebagai penasehat Raja Muda Wu Seng Kwei. Wan Kim Hui yang cantik manis dan pandai ilmu silat membuat banyak pemuda tergila-gila. Akan tetapi sebagian besar dari mereka yang tidak pandai ilmu silat dan bukan merupakan putra hartawan atau bangsawan, hanya berani memandang dan mengaguminya dari jauh. Hanya beberapa orang pemuda putra bangsawan yang berkedudukan tinggi saja yang berani mendekati Kim Hui. Akan tetapi selama ini gadis itu menghadapi mereka dengan sikap acuh-ta'acuh. Belum ada seorang pun di antara mereka yang menarik perhatian gadis ini. Seorang dari mereka yang paling berani mendekati Wan Kim Hui adalah Wu Kong Chu, seorang di antara putra-putra Raja Muda Wu Seng Kwei. Wu Kong Chu, Chuan Muda Wu, ini bernama Wu Kan, seorang pemuda yang tampan akan tetapi terkenal sebagai seorang Kong Chu hidung belang dan tukang pelesir. Usianya 25 tahun dan biarpun dia belum menikah, namun selirnya sudah ada belasan orang. Wu Kan tergila-gila kepada Wan Kim Hui. Dia ingin sekali mendapatkan Kim Hui sebagai istrinya. Selain Kim Hui cantik manis, juga gadis itu liai, pandai ilmu silat, sehingga kalau menjadi istrinya berarti dia memiliki pelindung yang boleh diandalkan. Wu Kan sendiri memiliki kepandayan silat, namun dibandingkan Wan Kim Hui, dia tertinggal jauh. Ketika Wu Kan memberitahukan ayahnya bahwa dia ingin berjodoh dengan Wan Kim Hui, Raja Muda Wul Seng Kwei merasa setuju karena kalau gadis itu menjadi mantunya, dapat diharapkan ayah gadis itu, Wan Chun yang sakti, bisa membantunya. Pinangan lalu diajukan, akan tetapi sungguh membuat Raja Muda Wul Seng Kwei dan putranya penasaran karena lamaran itu dengan halus ditolak oleh keluarga Wan. Penolakan ini tentu saja berdasarkan penolakan Wan Kim Hui. Dan orang tuanya tidak mau memaksa putri tunggal mereka menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya. Wu Kan marah sekali mendengar pinangannya ditolak. Semua gadis di seluruh secuan, siapa yang akan menolak pinangannya? Semua tentu akan senang menjadi istrinya, menjadi mantu Raja Muda Wul Seng Kwei. Akan tetapi ternyata pinangannya terhadap Wan Kim Hui ditolak mentah-mentah. Dalam keadaan mabok, dikawal belasan orang jagoannya, Wu Kan lalu mendatangi rumah keluarga Wan. Pada saat itu kebetulan suami istri Wan Chun tidak berada di rumah dan yang ada hanyalah Wan Kim Hui. Gadis itu cepat keluar ketika melihat Wu Kan datang dikawal 12 orang. Karena orang tuanya tidak berada di rumah, ia tidak ingin pemuda itu memasuki rumahnya, maka ia langsung keluar dan menyambut pemuda itu di pekarangan rumahnya. Wu Kong Chu, mau apa engkau datang berkunjung? Ayah ibuku sedang tidak berada di rumah, kata Kim Hui. Suaranya mengandung perasaan tidak senang mengingat bahwa beberapa hari yang lalu pemuda itu berani mengirim orang untuk meminangnya. Wu Kan yang sedang mabok dan memang merasa marah dan penasaran atas penolakan pinangannya, segera menudingkan telunjuknya ke arah muka gadis itu. Wan Kim Hui, gadis yang sombong dan bodoh. Engkau berani menolak pinanganku. Kalau engkau tidak mau menjadi istriku, lalu ingin menjadi istri laki-laki macam apa? Apakah engkau ingin menjadi istri seorang laki-laki Kang Ou yang tidak punya kedudukan, tidak punya harta, seorang gelandangan dan pengemis muka yang manis itu berubah merah? Dengan suara galak ia berseru, Wu Kan, tidak ada yang mengundang kamu. Datang ke sini. Pergilah dan jangan lanjutkan mengeluarkan kata-kata busuk atau terpaksa aku akan menghajar Wu Kan menjadi semakin marah. Sejak kecil belum pernah ada orang yang bicara seperti itu kepadanya. Kalau dia tidak sedang mabok, kiranya dia masih berpikir-pikir dulu untuk bersikap kasar terhadap Wan Kim Hui. Akan tetapi dalam keadaan mabok dan sakit hati karena lamarannya ditolak, Wu Kan lupa diri dan membentak marah. Gadis berengsek. Engkau ini siapa sih? Apa yang kau andalkan berani mengancam aku, putra pangeran muda Wul Sam Kwei, pahlawan bangsa yang gagah berani dan dihormati seluruh bangsa. Engkau perempuan rendah berani hendak menghajar aku, belum habis dia bicara, tubuh Wan Kim Hui berkelebat cepat sekali dan tangannya menyambar seperti kilat. Plak. Plak kedua pipi pemuda itu telah ditamparnya. Demikian kuat tamparannya sehingga tubuh Wu Kan terpelanting dan dia roboh pingsan dengan kedua pipi bengkak dan kedua ujung bibir berdarah karena giginya banyak yang copot. 12 orang pengawal itu terkejut. Mereka pun tadi minum-minum sehingga setengah mabok dan keadaan ini membuat mereka lebih berani. Melihat majikan mereka dipukul roboh, mereka mencabut gelok dan menyerang Wan Kim Hui. Akan tetapi bagaikan seekor burung Raja Wali marah, tubuh gadis itu berkelebatan menyambar-nyambar, membagi pukulan dan tendangan. Dalam waktu singkat saja, 12 orang itu telah terpelanting roboh. Mereka menjadi ketakutan, bangkit dan tertatih-tatih mereka menolong Wu Kong Chu dan membawanya pergi dari es itu. Ketika Wan Chun dan istrinya pulang dan mendengar keterangan Kim Hui tentang apa yang terjadi, Wan Chun mengerutkan alisnya dan menegur putrinya. Ah, Kim Hui, engkau telah membuat gara-gara. Biarpun kita tidak takut, akan tetapi perkara ini tentu akan berekor panjang dan akhirnya akan mencelakakan kita semua. Tidak mungkin kita melawan Jenderal Wusem Kwei yang mempunyai pasukan besar. Mari, kita menghadap Jenderal Wusem Kwei. Kalau kita laporkan apa yang terjadi sesungguhnya, tentu dia mempunyai cukup keadilan untuk melihat bahwa putranya yang mencari gara-gara dan menghabiskan urusan itu sampai di es ini saja. Wan Chun mengajak putrinya untuk pergi menghadap Raja Muda Wusem Kwei. Kim Hui yang menyadari bahwa ia telah bertindak agak terlalu keras kepada Wulkan yang sedang mabok, bersedia ikut ayahnya dan minta maaf kepada Raja Muda Wusem Kwei. Mereka berdua berangkat, meninggalkan Nyonya Wan Chun di rumah. Akan tetapi ketika mereka tiba di istana, para pengawal istana memberitahu mereka bahwa Raja Muda sedang mengadakan persidangan dengan para panglimanya sehingga tentu saja tidak dapat menerima kunjungan mereka yang hendak menghadap. Wan Chun dan Wan Kim Hui terpaksa menunda niat mereka menghadap lalu pulang ke rumah mereka. Alangkah terkejut hati mereka ketika mereka melihat banyak prajurit mengepung rumah mereka dan di depan rumah tampak nyonya Wan Chun sedang berkelahi melawan seorang kakek pendek gendut yang lihai sekali. Pada saat Wan Chun dan Wan Kim Hui berlari cepat seperti terbang ke rumah mereka, mereka melihat lawan nyonya Wan Chun berjongkok dan menyerang dengan pukulan jarak jauh dan dia mengeluarkan suara kok-kok-kok seperti seekor katak buduk. Nyonya Wan Chun terjengkang roboh. Lam Hai Chin Jin, apa yang kau lakukan itu Wan Chun mementa dan sekali melompat dia sudah melompati kepala. Para prajurit dan langsung dah menyerang kakek pendek gendut itu dengan dasyat. Kakek pendek itu menyambut serangan dengan tangkisannya. Wu-ut, duk tubuh kedua orang laki-laki itu terdorong ke belakang sampai lima langkah. Wan Kim Hui juga melompat, tetapi ayahnya cepat berseru. Kim Hui, cepat selamatkan dan bawa pergi. Ibumu Kim Hui cepat tanggap apa yang dimaksudkan ayahnya. Ia mengenal siapa adanya kakek pendek gendut itu yang bukan lain adalah Lam Hai Chin Jin, datuk yang terkenal di selatan dan yang kini menjadi koksu kerajaan kecil Raja Muda Wul Sam Kwei. Ia tahu betapa lihainya orang itu dan dibantu demikian banyaknya prajurit, sungguh bukan merupakan lawan sepadan bagi ia dan ayahnya. Ia pun dapat menduga bahwa penyerangan itu tentu akibat pukulannya terhadap wukan, putra Raja Muda Wul Sam Kwei. Yang penting sekarang memang menyelamatkan ibunya yang terluka oleh pukulan Lam Hai Chin Jin yang lihai. Cepat ia lari dan memondong ibunya yang pingsan, lalu membawa ibunya lari dari situ. Dengan mudah Kim Hui merobohkan para prajurit yang mencoba menghadangnya dengan pedangnya. Tangan kiri memanggul tubuh ibunya di atas pundak dan tangan kanannya pergunakan untuk mengamuk dengan pedangnya. Para prajurit yang berani menghadangnya roboh mandi darah dan sebentar saja sudah ada belasan orang prajurit roboh. Hal ini membuat prajurit lain ketakutan dan Kim Hui cepat melompat dan berlari cepat keluar dari kota. Lam Hai Chin Jin tidak dapat mencegah gadis itu melarikan ibunya karena dia sendiri sibuk menghadapi Nuan Chun yang menyerang dengan ganas. Sebetulnya dia diperintah oleh Wu Kong Chu untuk menangkap dan menyeret Tuan Kim Hui kepadanya. Akan tetapi ketika dia datang bersama tiga losin prajuritnya, Kim Hui dan ayahnya tidak berada di rumah. Karena dia hendak memaksa menggeledah ke dalam rumah, Nyo Nyawan Chun melarangnya dan mereka berdua pun berkelahi. Namun, ilmu kepandaian Nyo Nyawan masih belum cukup tangguh untuk melawan Lam Hai Chin Jin. Biarpun dia melawan mati-matian, akhirnya ia terkena pukulan Hek Tok yang dari lawannya sehingga roboh dan pingsan. Lam Mong Wan Chun masih mengamuk, dikeroyok oleh Lam Hai Chin Jin dan para prajurit. Raja Selatan ini menggunakan sebuah pedang yang besar panjang dengan ujung pedang bercabang dua. Dengan pedang ini dia mampu dengan mudah merampas senjata lawan. Kalau senjata lawan dapat tertangkap di tengah ujung yang bercabang itu lalu pedangnya diputar dengan tenaga sentakan, maka senjata lawan tentu akan patah atau terlepas dari pegangan lawan. Beberapa orang prajurit sudah kehilangan golok atau roboh oleh sabetan pedang di tangan Wan Chun. Akan tetapi karena dia harus menghadapi serangan Lam Hai Chin Jin yang menggunakan sebuah ruyung baja berduri di selingit pukulan Hek Tok Chiang, maka tentu saja Wan Chun mulai terdesak hebat. Untuk melarikan diri, sukar juga baginya karena dia telah dikepung banyak prajurit dan Lam Hai Chin Jin merupakan seorang lawan tangguh yang tingkat kepandainya seimbang dengan tingkatnya sendiri. Tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dan terdengar seruan lantang. Ayah, mari kita resmi anjing-anjing busuk ini dan Wan Kim Hui telah berada di es itu, mengamuk dengan pedangnya. Begitu ia bergerak, empat orang prajurit terjengkang mandi darah dan gadis itu lalu membantu ayahnya menghadapi Lam Hai Chin Jin yang dibantu banyak prajurit. Munculnya gadis yang lihai itu membuat Lam Hai Chin Jin menjadi jerih. Dia tahu bahwa gadis itu memiliki ilmu silat yang hampir menyamai tingkat ayahnya. Akan tetapi melihat puterinya datang membantu, Wan Chun menjadi khawatir akan keselamatan istrinya. Kim Hui, mari kita pergi katanya sambil menggerakkan pedangnya menyerang Lam Hai Chin Jin yang segera melompat ke belakang. Kesempatan ini dipergunakan ayah dan anak itu untuk melompat keluar dari kepungan dan mereka lalu melarikan diri keluar kota. Setelah tiba di luar kota, Wan Chun bertanya. Di mana ibumu-ibu selamat walaupun terluka, ayah. Kutitipkan di rumah seorang petani di sana, mereka lalu berlari menuju ke dusun kecil itu. Wan Chun menemukan istrinya rebah dalam rumah sederhana seorang petani dalam keadaan masih pingsan. Dia cepat memeriksa keadaannya. Ternyata istrinya terkena pukulan Hek Tok Chiang dari Lam Hai Chin Jin. Pada lambungnya terdapat tanda tapak jari hitam. Dia cepat membantu istrinya dengan penyaluran tenaga Sinkeng untuk mencegah menjalarnya hawa beracun pukulan itu. Istrinya seluman namun keadaannya lemah. Ayah, mari kita kembali dan bunuh Jahanam Lam Hai Chin Jin itu. Kim Hui berkata sambil mengepal tinju. Ayahnya menggelengkan kepalanya. Tidak mudah membunuhnya. Dia dilindungi Raja Muda Wul Sam Kwei dan kita akan berhadapan dengan pasukan yang besar jumlahnya. Lagi pula, sekarang yang terpenting bukan membalas dendam, melainkan mencarikan obat untuk menyembuhkan ibumu. Demikianlah, untuk menjaga agar pasukan Raja Muda Wul Sam Kwei tidak dapat menemukan mereka. Wan Chun dan Wan Kim Hui membawa lari Nyonya Wan keluar dari daerah secuhan dan akhirnya mereka tiba di sebuah bukit tak jauh dari telaga Lem Hu. Bukit itu dikenal sebagai Bukit Siluman dan tidak ada penduduk yang tinggal di sekitar Lem Hu berani mendaki bukit itu karena dikabarkan bahwa bukit itu menjadi tempat tinggal para setan dan siluman. Mendengar ini, Wan Chun menganggap bahwa bukit itu tempat yang baik untuk menyembunyikan diri. Akan tetapi ketika mereka bertiga mendaki bukit itu, mereka dihadang oleh sekitar 20 orang. Mereka adalah gerombolan penjahat di bukit itu yang ditimpin oleh seorang laki-laki tinggi besar bermuka penuh berwok yang mengaku berjuluk Tia Tau Chiang, Kepalan Besi. Terjadilah perkelahian dan dengan mudah saja Wan Chun dan Kim Hui membunuh Tia Tau Chiang dan 5 orang anak buah yang menjadi pembantunya. 15 orang anak buah lain melihat pemimpin mereka tewas, segera berlutut emin tak ampun dan takluk. Karena dia membutuhkan anak buah untuk membangun rumah tinggal di situ, maka Wan Chun menerima 15 orang ini menjadi anak buahnya dan menggunakan rumah bekas tempat tinggal Tia Tau Chiang sebagai tempat tinggalnya. Akan tetapi luka dalam yang dideritanya Wan semakin parah. Usaha pengobatan Wan Chun tidak mampu menyembuhkannya, hanya dapat mencegah luka itu menjalar semakin parah. Melalui anak buahnya, Wan Chun mendengar bahwa di kota Lemhu terdapat sebuah ahli pengobatan yang membuka toko obat bernama Ui Tiong. Maka, dia lalu mengutus puterinya untuk mengundang Ui Tiong ke Bukit Siluman untuk memeriksa dan mengobati istrinya. Demikianlah, seperti diceritakan di bagian depan, Wan Kim Hui mengajak 5 orang anak buahnya menunggang kuda pergi ke kota Lemhu. Karena Ui Tiong tidak mau diundang dan minta agar yang sakit dibawa ke tokonya, Wan Kim Hui yang menjadi semakin galak karena mengkhawatirkan keadaan ibunya, lalu memaksanya, menotoknya dan menculiknya, dibawa ke Bukit Siluman. Setelah tiba di rumah perkampungan kecil di puncak bukit, Ui Tiong dibebaskan dari totokan. Dia memeriksa si sakit dan terkejut. Ternyata luka dalam yang dideritanya Wan sungguh hebat. Hem, lukanya sungguh berat. Aku hanya dapat memberi obat pencegah rasa nyeri dan pembersih darah agar darahnya jangan sampai dikotori hawa beracun itu. Dia lalu menulis resep obat dan seorang anak buah Bukit Siluman segera diutus untuk membeli obat di rumah Ui Tiong. Ketika utusan itu membeli obat lalu pergi naik kuda, kesempatan itu dipergunakan Ui Yan Bun yang datang berkunjung ke rumah pamannya untuk membayanginya. Pemuda itu merasa penasaran dan marah sekali mendengar cerita bibinya betapa seorang gadis liar menculik pamannya dan memaksanya untuk mengobati orang sakit. Penunggang kuda itu sama sekali tidak tahu bahwa dia dibayang Yan Bun. Setelah tiba di perkampungan itu, dia langsung menyerahkan bungkusan obat itu kepada Ui Tiong yang segera memasaknya dan meminumkannya kepada Nyonya Wan. Obat itu agaknya manjur karena setelah minum obat itu, rasa nyeri tidak lagi begitu menyiksa Nyonya Wan Cun. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di luar rumah. Mendengar ini, Wan Kim Hoi cepat berlari keluar dan ia melihat lima orang anak buahnya sedang mengeroyok seorang pemuda. Sambil menghindarkan diri dari serangan lima orang itu dengan gerakan mengelak yang ringan dan cepat, pemuda itu berseru, aku tidak ingin mencari permusuhan. Aku hanya ingin melihat apakah Paman Ui Tiong dalam keadaan selamat dan ingin mengajak dia pulang setelah berkata demikian, dengan gerakan yang cepat ia balas menyerang. Kedua tangan dan kakinya bergerak dan berturut-turut lima orang itu berteriak dan golok yang mereka pegang terlepas karena pergelangan tangan mereka kena pukul atau tendang. Kalian mundur semua bentak Kim Hoi. Mendengar bentakan gadis itu, lima orang anak buah cepat mundur dan para anak buah lain yang berdatangan juga tidak berani mendekat. Kini Wan Kim Hoi berhadapan dengan Ui Yan Bun. Mereka saling pandang, dan sepasang alis pemuda itu bekerut. Yan Bun teringat akan cerita bibinya tentang seorang gadis cantik yang menculik pamannya dan mendorong roboh bibinya. Gadis liar dan kasar. Nona, engkau kah yang telah menculik pamanku Iteong tanyanya dengan suara ketus. Diam-diam kemarahannya bercampur dengan rasa heran. Gadis itu cantik manis dan pakaiannya mewah, sama sekali tidak tampak liar. Mengapa gadis seperti ini dapat memaksa dan menculik pamannya? Wan Kim Hoi juga tertegun ketika berhadapan dengan Yan Bun. Ia melihat seorang pemuda yang berpakaian serba biru, usianya sekitar 22 tahun bertubuh tegap, wajahnya tampan gagah dan sinar matu dan sikapnya lembut. Akan tetapi pertanyaan yang agak ketus itu membuat ia mendongkol juga. Ia tersenyum manis sekali walaupun senyum itu dibarengi pandang matu yang mengejek. Kalau benar, engkau mau apa? Siapa si engkau ini? Aku bernama Uian Bun dan yang kau culik adalah pamanku Iteong. Siapakah engkau ini? Seorang wanita muda berani melakukan kekerasan memaksa pamanku ikut denganmu. Aku bernama Wan Kim Hoi dan aku memaksa pamanmu karena dia tidak mau pergi dengan sukarela. Aku datang untuk menjemput pamanku. Di mana dia? Bebaskan gaya atau, atau apa Kim Hoi tertawa? Atau terpaksa aku akan menggunakan kekerasan senyum Kim Hoi melebar? Engkau? Hendak menggunakan kekerasan? Hem, ingin kulihat bagaimana engkau akan melakukannya, Nona. Kuharap engkau suka membebaskan pamanku untuk kuajak pulang. Aku datang bukan hendak mencari permusuhan. Akan tetapi kalau engkau menolak, terpaksa aku mengimbangi perbuatanmu. Engkau memaksa pamanku ikut denganmu dan kini terpaksa aku pun hendak memaksa mengajaknya pulang. Tidak perlu banyak cakap. Perlihatkan kepandayanmu kalau memang engkau mempunyainya. Tentu saja Yang Gun tidak mau menyerang seorang gadis. Dia lalu menggunakan ginkangnya untuk berkelebat cepat menuju ke pintu rumah itu, dengan niat untuk masuk ke dalam mencari pamannya. Akan tetapi tiba-tiba tubuh gadis itu pun sudah berkelebat dan sebelum Yan Bun tiba di depan pintu, gadis itu telah menghadangnya dan begitu dekat, tangan Kim Hoi menyerang dengan tamparan ke pundak pemuda itu. Yan Bun kagum juga melihat betapa gadis itu mampu mendahuluinya, dan melihat tamparan yang mendatangkan angin pukulan kuat itu dia cepat mengelak dan balas menyerang dengan tamparan pula. Kim Hoi menangkis dengan cepat. Duk keduanya terdorong ke belakang tiga langkah, menandakan bahwa tenaga mereka seimbang. Hal ini mengejutkan keduanya karena mereka tidak mengira bahwa lawan masing-masing sedemikian kuatnya. Kim Hoi merasa penasaran dan ia menyerang lebih ganas. Yan Bun harus bersikap hati-hati karena kini dia pun dapat mengerti mengapa pamannya dapat ditawan gadis ini yang ternyata amat lihai. Perkelahian tangan kosong berjalan seru. Biarpun keduanya membawa pedang di punggung mereka, akan tetapi keduanya tidak mencabut pedang, hanya saling serang dengan tangan kosong. Yan Bun memang hanya ingin menjemput pamannya, sama sekali tidak ingin bermusuhan dengan gadis itu, maka dia tidak mau menggunakan senjata tajam. Sebaliknya, Kim Hoi yang biasanya ganas dan galak itu, sekali ini juga tidak menggunakan pedangnya karena ia ingin menguji sampai di mana hebatnya ilmu silat tangan kosong pemuda yang diam-diam amat menarik hatinya itu. Baru pertama kali ini ia merasa tertarik oleh seorang pemuda. Setelah bertanding sekitar 40 jurus, diam-diam Yan Bun menjadi semakin kaget. Lawannya benar-benar hebat. Semua serangannya mampu dipatahkan dengan mudah dan sebaliknya, kadang-kadang serangan gadis itu membuat dia tergesak dan terpaksa mundur. Tiba-tiba terdengar bentakan suara yang parau dan dalam. Kim Hoi, minggir kau sesosok bayangan menyambar dan Yan Bun terkejut sekali. Dia cepat menangkis sebuah tangan yang mencengkeram ke arah pundaknya. Duk tubuhnya tergetar dan terhuyung ke belakang. Kini di depannya berdiri seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, mukanya berwok dan mirip muka singa, sepasang matanya mencorong. Kini laki-laki itu yang bukan lain adalah Wan Cun sudah menerjang lagi tanpa mengeluarkan kata-kata. Yan Bun membela diri sedapat mungkin, namun dia hanya dapat bertahan 10 jurus saja karena tanpa dapat dia hindarkan, pundaknya terkena totokan yang ampuh dan dia pun terguling roboh dengan tubuh lemas lunglai. Wan Cun lalu mencengkeram punggung baju pemuda itu dan menjinjingnya, membawanya masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Kim Hui yang mengambil pedang dari punggung Yan Bun. Setelah tiba di ruangan dalam di mana Ui Tiong sedang menunggu si sakit sambil duduk di atas kursi, Wan Cun melepaskan tubuh Ye An Bun sehingga pemuda itu terkulai dan terbah telentang di atas lantai. Yan Bun, engkau di sini Ui Tiong memandang dengan matel, terbelalak heran dan khawatir. Melihat pekau, paman tua, itu dalam keadaan selamat. Yan Bun yang tidak mampu menggerakkan kedua kaki tangannya akan tetapi masih dapat mengeluarkan suara, berkata lega, syukurlah peahu dalam keadaan selamat, tiba-tiba nyonya Wan terbatuk-batuk, lalu muntah-muntah. Wan Cun, Ui Tiong dan juga Kim Hui cepat menghampiri si sakit. Setelah muntah-muntah, nyonya itu tampak lelah dan napasnya terengah-engah. Ui Tiong cepat memeriksa denyut nadi dan pernapasan nyonya Wan, lalu dia menggeleng-gelengkan kepalanya dan menghela napas panjang. Melihat ini, Wan Cun cepat bertanya, Bagaimana keadaan istriku ah, terpaksa sekali saya katakan bahwa keadaannya ini berat sekali. Hawa beracun dalam dadanya sukar untuk dibersihkan, bahkan kalian dapat lihat, obat yang diminumkannya tadi banyak yang dimuntahkan kembali. Hawa beracun itu sungguh ganas dan jahat sekali, tentu saja keterangan ini membuat tayah dan anak itu menjadi gelisah sekali. Engkau harus dapat sembuhkan dia. Harus dapat sembuhkan dia bentak Wan Kim Hui dan kedua matu yang bersinar tajam itu menjadi basah dengan air mata. Melihat sikap dan mendengar ucapan gadis yang liar dan galak itu, Ui Tiong mengerutkan alisnya dan sambil memandang keponakannya yang masih menggelepak telentang di atas lantai, dia berkata dengan hati kesal. Hem, kalian ini orang-orang Kang Ou akan tetapi sama sekali tidak menghargai sopan santun dan peraturan orang-orang dunia Kang Ou. Kalian telah memaksa aku ke sini, dan kini kalian malah menangkap keponakanku. Apa sih kehendak kalian ini wancun menghela nafas dan berkata, Kami bukan tidak tahu aturan, akan tetapi keadaan yang memaksa kami berbuat begini. Istriku terluka, keluarga kami terusir dan anakku karena khawatir akan keselamatan ibunya, telah bersikap kasar kepadamu. Keponakanmu ini datang dengan maksud memaksamu pulang, maka terpaksa pula aku tangkap dia agar jangan membuat kacau. Kami hanya menghendaki agar istriku sembuh, Ui Tiong menggelengkan lagi kepalanya. Sulit, lemmong, katanya. Wancun memang sudah memperkenalkan nama dan julukannya kepadanya sebelum dia mengobati, maka dia mengetahui bahwa ayah dari gadis yang menculiknya adalah seorang datuk perselatan dari selatan. Terus terang saja, aku sendiri tidak ada kemampuan untuk menyembuhkan istrimu. Dan kukira di seluruh daerah ini, tidak ada orang yang akan mampu menyembuhkannya. Satu-satunya orang yang kukira akan dapat memberi obat yang dapat menyembuhkannya hanyalah Bu Beng Kiam Sian, dewa pedang tanpa nama, yang berada di Beng San. Dia saja yang dapat menyembuhkan segala luka dari pukulan beracun yang amat jahat seperti Hektok Chiang yang hawa beracunnya berasal dari katak hitam raksasa ini. Mendengar ini, ayah dan anak tampak semakin bingung, bahkan Kim Hui mulai menangis sambil memeluk ibunya. Timbul rasa iba di hati yang bun melihat ini. Ayah dan anak ini lihai bukan main, terutama ayah yang berjuluk Lamong, Raja Selatan, itu. Kalau mereka bertindak kasar dan tampak sewenang-wenang hanya karena mereka berdua gelisah dan bingung. Keinginan satu-satunya bagi mereka hanyalah menyembuhkan ibu dari gadis itu. Aku sanggup menghadap Bu Beng Kiam Sian mencarikan obat itu, katanya. Mendengar ini, Lamong cepat menghampiri pemuda yang masih rebah telentang di atas lantai itu dan sekali ia menekan tunggung Ye An Bun, pemuda itu terbebas dari totokan. Dia lalu bangkit berdiri dan Kim Hui dengan tak sabar cepat bertanya. Benarkah engkau dapat mencarikan obat untuk ibuku? Tanyanya sambil menatap wajah Yan Bun dengan pandang mata penuh harapan, sepasang matu yang masih basah. Orang muda, benarkah kata-katamu bahwa engkau sanggup mintakan obat untuk istriku kepada Bu Beng Kiam Sian di Beng San? Tanya Wan Cun pula. Yan Bun, bagaimana engkau menyanggupi semudah itu? Beng San merupakan gunung yang tinggi dan sukar didaki, juga Bu Beng Kiam Sian adalah seorang manusia aneh yang tidak mudah berhubungan dengan manusia lain, kata U Itiong. Pekau, saya sanggup karena saya pernah diajak oleh suhu Tian Bong Sian Jin berkunjung ke sana. Karena saya pernah berjumpa dengan Bu Beng Kiam Sian, maka saya berani menyanggupi pekerjaan itu, bagus. Orang muda, siapakah namamu Tanya Wan Cun dengan suara gembira karena dia mendapatkan harapan baru? Nama saya Yan Bun, Lo Chiam Pua, sebutan hormat orang tua, nah, U Yan Bun, kalau memang sanggup untuk mencarikan obat untuk menyembuhkan istriku, minta kepada Bu Beng Kiam Sian di Beng San, kami sekeluarga akan berterima kasih sekali kepadamu, dan kami akan mohon maaf. Atas pemaksaan kami terhadap pamanmu, juga terhadap dirimu yang telah kutangkap tadi, kata Wan Cun. Tidak mengapa, Lo Chiam Pua. Setelah saya mengetahui apa yang menyebabkan puterimu memaksa peahu untuk ikut ke sini, maka hal itu hanya merupakan salah paham saja. Akan tetapi, saya akan berusaha mencarikan obat itu kalau Lo Chiam Pua suka memenuhi permintaan saya, Hei, U Yan Bun, engkau mengajukan syarat, ataukah hendak memerah saya Kuan Kim Hui bertanya penasaran? Aku hanya ingin mendapatkan imbalan untuk tugas yang berat ini, demi kesembuhan ibumu, Nona, kata Yan Bun. Katakanlah, orang muda. Apa yang kau minta dariku kalau engkau telah berhasil mendapatkan obat dari Bu Beng Kiam Sian Wan Cun bertanya, penuh harapan. Saya hanya minta agar Lo Chiam Pua suka mengajarkan ilmu silat kepada saya, boleh. Aku berjanji kalau engkau berhasil mendapatkan obat dan istriku sembuh, engkau akan menjadi muridku dan akanku berikan semua ilmuku kepada Muan Kim Hui lalu menyerahkan pedang Yan Bun yang tadinya ia rampas, tanpa mengeluarkan ucapan apapun. Akan tetapi ketika pandang mati mereka bertemu, Yan Bun melihat bahwa es inarmat ju gadis itu kini tidak galak lagi, bahkan kedua pipi Kim Hui kemarahan. Untuk membuktikan niat baiknya, Wan Cun memberi kebebasan kepada Ui Tiong. Tabib ini boleh pulang ke Lemhu, dengan janji bahwa setiap hari dia akan datang menjenguk dan memeriksa keadaan Nyonya Wan. Ui Yian Bun segera berangkat pada hari itu juga, membawa Bun talan pakaian dan pedangnya. Dia melakukan perjalanan cepat karena ingin segera sampai di Beng San. Nyonya Wan Cun harus dapat disembuhkan, bukan hanya karena dia ingin. Menerima pelajaran ilmu silat tinggi dari Lemong Wan Cun, melainkan terutama sekali agar pamannya bebas dari ancaman dan agar hati Wan Kim Hui senang melihat ibunya dapat disembuhkan. Akan tetapi, ketika dia meninggalkan bukit siluman sejauh belasan kilometer, tiba-tiba ada bayangan berkelebat melewatinya dan tahu-tahuan Kim Hui telah berdiri di depannya. Gadis itu menggendong sebuah Bun talan pakaian dan pedangnya juga tergantung di punggungnya, tanda bahwa gadis itu hendak melakukan perjalanan jauh. Eh, engkau kah ini, nonawan Yan Bun menegur heran? Tidak usah nona-nonaan, Ui Yan Bun. Namaku Kim Hui, sebut saja namaku gadis itu memotong cepat. Yan Bun tersenyum dan menghela nafas panjang. Gadis ini benar-benar bersikap terbuka, polos dan agak liar. Baiklah, Kim Hui. Kemanakah engkau hendak pergi, kalau aku boleh bertanya? Atau, engkau memang mengejarku dan kalau begitu, ada kepentingan apakah tiba-tiba dia merasa betapa jantungnya berdebar tegang karena terpikir olehnya bahwa jangan-jangan ibu gadis itu meninggal. Aku hendak ikut denganmu ke Beng San, kata Kim Hui singkat. Yan Bun terkejut. Eh, kenapa? Aku yang akan mencarikan obat itu, Kim Hui, dan aku tidak memerlukan bantuan. Kim Hui cemberut dan sinar matanya menyambar marah. Yan Bun, yang sakit adalah ibuku, ibu kandungku. Aku lebih berhak mencari obat untuknya daripada engkau. Dan lagi, aku tidak ingin membantumu, aku ingin cari sendiri kalau engkau tidak suka melakukan perjalanan bersamaku melihat betapa gadis itu marah sekali. Yan Bun cepat berkata, sama sekali bukannya aku tidak ingin melakukan perjalanan bersamamu, Kim Hui. Aku malah senang sekali karena engkau liai dan dapat diandalkan, akan tetapi, akan tetapi apalagi? Kalau engkau tidak keberatan melakukan perjalanan bersamaku, sudahlah jangan banyak cakap. Mari kita lanjutkan perjalanan agar dapat cepat memperoleh obat itu Yan Bun harus mengakui bahwa gadis ini dapat merupakan bantuan besar sekali baginya karena kelihayan gadis ini bahkan melampauinya sehingga kalau dia bertebu penghalang di jalan, gadis ini dapat membantu mengatasinya. Pula, memang tentu saja gadis ini berhak dan berkewajiban untuk berusaha mencarikan obat bagi ibunya. Dia khawatir kalau-kalau Kim Hui akan menjadi semakin marah jika dia membantah lagi, maka dia lalu berkata, Baiklah, mari kita pergi, mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan cepat mereka berlomba lari. Beng San merupakan pegunungan yang panjang, terdiri dari banyak bukit-bukit dan puncaknya menjulang tinggi menembus sawan. Di atas puncak sebuah di antara bukit-bukit itu, yaitu Bukit Kera, tinggal seorang pertapa wanita berjuluk Im Yang Siankou. Wanita ini berusia sekitar 41 tahun, masih tampak cantik dan lembut, berpakaian jubah pendeta yang longgar berwarna putih. Di puncak itu ia mempunyai sebuah pondok kayu yang cukup besar dan ia mempunyai seorang pelayan wanita setengah bayar berusia 50 tahun. Selain itu, ia mempunyai pula seorang murid laki-laki, seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Sihan Bu yang merupakan murid tunggalnya. Pada suatu pagi yang cerah, walaupun matahari masih tampak merah dan bulat besar di ufuk timur, seorang pemuda sedang berlatih silat di lapangan yang datar di puncak bukit Kera. Dia berlatih silat di antara tanaman bunga-bunga yang merupakan taman itu belakang pondok, dan di tengah taman itu memang sengaja dibuat sebuah lapangan untuk berlatih silat. Pemuda itu berusia 22 tahun, bertubuh tinggi pegap dan wajahnya yang berkulit putih itu tampan. Sepasang matanya bersinar-sinar terang membayangkan semangat hidup dan kegembiraan, mulutnya mengandung senyum nakal. Akan tetapi wajahnya membuat orang yang memandangnya sukar untuk menjadi marah karena wajah itu tampak ramah sekali. Pakaiannya sederhana dan baik celana maupun bajunya terbuat dari kain berwarna putih bersih. Pada saat itu, pemuda yang bernama Sihan Bu ini sedang berlatih silat. Tangan kanannya memegang sebatang pedang dan dengan gerakan indah dia mainkan pedang itu, mula-mula lambat saja, kemudian semakin cepat sehingga pedangnya berubah menjadi gulungan sinar putih. Tiba-tiba dari dalam pondok itu muncul seorang wanita yang berpakaian serba putih pula. Wanita ini adalah Im Yang Siankou, biarpun usianya sudah 41 tahun lebih, namun ia masih tampak cantik dengan wajahnya yang lembut, sepasang matanya yang sinarnya lembut namun terkadang mencorong penuhi bawah, kulitnya yang putih mulus, rambutnya yang panjang hitam dan mulutnya yang selalu tersenyum ramah walaupun ada garis-garis kedukaan membekas di kedua ujung mulutnya. Tubuhnya juga masih tampak keramping padat. Dengan langkah perlahan Im Yang Siankou keluar dari pintu belakang menuju ke dalam taman di mana murid tunggalnya, Sihan Bu, sedang berlatih silat pedang. Ia duduk di atas bangku tak jauh dari lapangan berlatih silat itu, menonton dengan penuh perhatian lalu mengangguk-anggukan kepalanya. Begitulah seharusnya Im Yang Kiam Sud, ilmu pedang Im Yang, dimainkan, Han Bu. Coba sekarang imbangi dengan Im Yang Kusan, kipas Im Yang tanpa menghentikan gerakan pedangnya, Sihan Bu mencabut sebuah kipas lebar yang mukanya berwarna putih akan tetapi belakangnya berwarna hitam, lalu tangan kiri yang memegang kipas itu membuat gerakan silat melengkapi gerakan pedangnya sehingga tampak dua buah senjata yang paling menunjang dan saling melindungi. Indah dan juga berbahaya sekali bagi lawan permainan kombinasi pedang dan kipas itu. Setelah pemuda itu berhenti berlatih dan berdiri di depan gurunya, Im Yang Sianko berkata lembut namun dengan nada suara bersungguh-sungguh. Han Bu, kalau ilmu pedangmu sudah baik sekali, permainan kipasmu masih terlalu lemah. Kipasmu itu hanya mengambil bagian pertahanan saja, padahal kalau engkau selingi dengan serangan tiba-tiba, akan membuat lawan terkejut dan bingung. Engkau mainkan kipasmu seperti sedang menari saja, hanya menekankan segi keindahannya daripada kegunaannya dalam pertandingan, pemuda itu tersenyum lebar. Maaf, Subo, ibu guru, Teocu, murid, tadi memang lebih banyak menggunakan kipas untuk mengipasi tubuh Teocu yang panas berkeringat. Maklum sudah sejak pagi sekali tadi Teocu berlatih sehingga Teocu merasa gerah sekali. Maaf, Subo, diakini menggunakan ujung lengan bajunya untuk mengusap keringat yang membasai muka dan leharnya. Melihat lagak muridnya yang lucu itu, In Yang Siankou tersenyum. Ia sangat menyayang muridnya itu dan menganggapnya seperti puterannya sendiri. Sesungguhnya, yang menemukan si Han Bu adalah gurunya, yaitu Bu Beng Kiam Sian yang kini telah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu. Bu Beng Kiam Sian menemukan si Han Bu yang sudah yatim biatu, ketika anak yang baru berusia 10 tahun itu bersama ayah ibunya. Meninggalkan dusun karena pergi mengungsi setelah terjadi perang. Dalam pengungsian mereka, di kaki pegunungan Beng San, mereka bertemu pasukan pengikut Jenderal Wus Mkwi dan melihat ibu si Han Bu yang cantik, mereka hendak mengganggunya. Ayah ibu si Han Bu melawan sampai akhirnya mati di Keroyok dan Han Bu yang berusia 10 tahun melarikan diri dikejar beberapa orang prajurit. Untung pada saat yang gawat dan berbahaya bagi keselamatan anak itu, muncul Bu Beng Kiam Sian yang segera menghajar para prajurit dan menolong anak itu. Bu Beng Kiam Sian lalu mengubur jenasa hayah ibu Han Bu dan membawa anak itu ke Bukit Kera. Nah, sejak berusia 10 tahun Han Bu menjadi murid Imbiang Sian Kau atau cucu murid Bu Beng Kiam Sian. Setelah Bu Beng Kiam Sian meninggal, maka di puncak Bukit Kera itu tinggal Imbiang Sian Kau, si Han Bu, dan nenek pelayan yang menempati pondok itu. Han Bu, ingatlah bahwa engkau tidak boleh jumawa, jangan dikira bahwa kepandayanmu sudah paling hebat. Tidak ada batas bagi tingkat kepandayan manusia. Yang pandai ada yang lebih pandai lagi, yang tinggi ada yang lebih tinggi lagi. Engkau harus selalu rendah hati karena orang yang rendah hati sajalah yang memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan kepandayannya. Sebaliknya orang yang merasa dirinya paling hebat tidak akan maju, bahkan kesombongannya sendiri yang akan menjatuhkannya. Engkau harus terus belajar, tidak ada kara akhir bagi orang belajar, bahkan sampai mati pun kita harus tetap belajar. Han Bu menggaruk-garuk bagian belakang telinganya biarpun tidak terasa gatal. Waduh, alangkah akan lelahnya kalau harus belajar terus selama hidup, Suboim Yang Sian Kau tertawa. Hush, bukan hanya belajar silat terus-menerus. Hidup bukan hanya sekadar belajar silat, Han Bu. Hidup ini sendiri merupakan proses belajar, sejak lahir sampai akhir usia. Belajar dari kehidupan ini agar engkau. Bukan hanya mahir mainkan pedang dan kipas untuk melindungi diri sendiri dan orang lain, untuk mempertahankan dan membela kebenaran dan keadilan, akan tetapi banyak hal yang perlu kau pelajari sehingga engkau mengerti benar apa artinya hidup ini dan apa kewajibanmu dalam kehidupan. Jangan sekali-kali merasa dirimu pandai, Han Bu tertawa. Hihi, sudah sering Subo mengatakan bahwa tidak ada orang pandai di dunia ini. Tadinya Teocu bingung. Masa tidak ada orang pandai? Bukankah Mendiang Sukong, Kakek Guru, dan Subo sendiri juga orang-orang pandai? Akan tetapi sekarang Teocu sudah mendapatkan jawabannya mengapa Subo mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada orang pandai, sambil tersenyum melihat kera muridnya bicara yang lucu, Im Yang Siankou berkata, Hem, benarkah Hengka sudah mengerti mengapa? Coba katakan pendapatmu, memang tidak ada orang pandai di dunia ini, Subo. Sepandai-pandainya orang, dia masih amat bodoh. Buktinya, orang yang bagaimana pandai pun, tidak dapat mengatur apa yang menempel di tubuhnya sendiri. Tidak dapat menghentikan tumbuhnya rambut, tidak dapat mencegah kuku menjadi panjang, apalagi menghitung rambutnya sendiri. Maaf, Subo, Teocu berani bertaruh bahwa Subo sendiri juga tidak dapat menghitung berapa banyaknya rambut yang berada di kepala Subo. Maka, benarlah kalau Subo mengatakan bahwa tidak ada orang pandai di dunia ini Im Yang Siankou tertawa dan menutupi mulutnya. Karena itu, jangan sekali-kali engkau menjadi sombong dan merasa dirimu pandai. Kepandaian manusia itu terbatas sekali. Yang Maha Pandai hanyalah Tian Yang Maha Kuasa. Apa yang dapat dilakukan manusia hanyalah karunia yang diberikan oleh Tian, bukan karena si manusia sendiri yang pandai. Nah, sudahlah, Han Bu, kalau bicara dengan Bu aku selalu menjadi geli dan ingin tertawa. Berlatihlah lagi sampai, Im Yang Po San dapat kau mainkan dengan sebaik-baiknya. Aku akan bersama di dan kalau engkau ingin sarapan lagi, minta saja kepada San Ma, Ibu San, di dapur, tidak perlu menunggu aku karena aku tidak ingin makan pagi ini. Wah, Subo tentu selalu memegang prinsip Subo, yaitu, tidak makan kalau tidak lapar, tidak minum kalau tidak haus, tidak tidur kalau tidak mengantuk tentu saja, anak bodoh. Melakukan lebih dari apa yang dibutuhkan badan merupakan pemborosan tenaga dan pengerusakan diri sendiri. Setelah berkata demikian, Im Yang Siankou meninggalkan tempat itu, kembali memasuki pondok dengan mulut masih menahan senyum. Hidup dekat pemuda itu orang tidak mungkin dapat menahan tawa dan gembira. Ia bersyukur kepada Tuhan bahwa terdapat seorang murid seperti Han Bu yang dianggapnya putra sendiri yang selalu mendatangkan seri gembira dalam hidupnya, menghiburnya dari duka nestapa yang pernah ia alami di masa mudanya. Han Bu memandang gurunya yang berjalan santai menuju pondok sampai gurunya itu lenyap di balik pintu belakang pondok. Dia tersenyum dan merasa bangga sekali kepada ibu gurunya yang dia anggap sebagai ibunya sendiri. Betapa bahagianya dia. Biarpun sejak kecil kehilangan ayah ibunya yang terbunuh oleh para prajurit dari selatan, namun dia memperoleh pengganti. Sebelum meninggal, Bu Beng Yang Siankou juga amat baik kepadanya. Biarpun kini kakek itu sudah meninggal, namun dia mendapatkan pengganti ayah ibunya dalam diri Im Yang Siankou. Dia amat menyayang ibu gurunya, menyayangnya seperti ibunya sendiri. Dia selalu menyanjung gurunya, mengagumi kecantikannya, kelembutannya, kebijaksanaannya, dan kepandainya. Terkadang dia juga dapat merasakan betapa ada sesuatu yang membuat gurunya itu menderita batin yang selalu ditahan-tahannya. Tentu ada hubungannya dengan riwayat. Subonya ketika masih muda. Akan tetapi Subonya tidak pernah menceritakan riwayat hidupnya dan dia pun tidak berani bertanya. Si Han Bu mulai berlatih lagi. Kini dia hanya melatih ilmu silat kipasnya saja. Setelah dia berlatih dengan gaya yang indah namun lucu sampai puluhan jurus dan mulai merasa gerah, tiba-tiba berkelebat dua sosok bayangan orang. Han Bu cepat menghentikan permainan silat kipasnya dan ketika dia memandang, di situ telah berdiri seorang pemuda berpakaian serba biru yang berwajah tampan gagah dan seorang gadis berpakaian mewah seperti putri bangsawan yang berwajah manis dengan tahil alat hitam kecil di dagu kirinya. Melihat mereka berdua membawa pedang di punggung, Han Bu dapat menduga bahwa mereka tentulah orang-orang Ceng Ho yang pandai ilmu silat. Melihat gadis cantik manis yang sikapnya angkuh, berdiri dengan menegakkan kepala dan membusungkan gada yang sudah mulai dewasa itu, timbul kenakalan Han Bu. Dia tersenyum cengar-cengir mengamati dua orang itu, terutama gadis yang manis itu, tanpa mengeluarkan sepatah katapun. Terima kasih. Terima kasih.